Dengan memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan 1443 Hijriya DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, pimpinan Subandi, bagikan takjil kepada masyarakat selama satu bulan penuh hingga menjelang perayaan Idul Fitri Tiba. Kali ini di depan Monumen Ponti Sidoarjo dibagikan tak kurang dari 1.200 paket takjil gratis on the road untuk pengendara yang melintas. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo Subandi yang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PKB terhadap masyarakat di setiap sudut kota Sidoarjo dan jumlahnya per hari per titik lokasi disediakan 1.000 pinggisan takjil sehingga total takjil yang dibagikan untuk 6 titik wilayah Sidoarjo sebanyak 6.000 pinggisan takjil on the road gratis. Karena milayah itu diantaranya Kecamatan Jabon, Kecamatan Prambon, Kecamatan Wono Ayu, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Sukodono. Subandi yang saat ini menjabat wakil Bupati Sidoarjo menambahkan kegiatan DPC PKB Sidoarjo yang tidak berhenti di sini saja. Melainkan nantinya juga ada pemberian santunan kepada ratusan anak yatim piyato di Sidoarjo dan pemberian sarung dan parsel kepada seluruh MWCNU yang ada di Sidoarjo. Bersiapkan kegiatan bagi-bagi takjil. Ini akhirnya tahunan, pemerintah kita menyiapkan kurang lebih 6.000 takjil. Bahkan hari ini Tari Ciponti, Ciponti Takjil seribu warna takjil. Harapan kita bersama, karena ini adalah bulan-bulan marun, barangkali warga kita yang kerja, belum sempat di tengah jalan, maghrib atau apa, takjil itu bisa didikmati. Kemudian dengan ikhtiar dan doa kita bersama bahwa takjil ini bisa berperfakat bagi warga kita yang berpuasa dan pulang bekerja. Takjil on the road merupakan salah satu bentuk kepedulian DPCPKB Sidoarjo terhadap masyarakat, khususnya yang tengah menjalankan ibadah puasa namun masih berada di jalan sembari menunggu waktu perbuka tiba. Dari Sidoarjo, November Sohendra, Are TV melaporkan.